Stadion Gelora Bung Karno Jakarta akan kembali menggelar Laga Klasik Indonesia kontra Thailand dalam lanjutan Grup A Piala RF 2022. Rekor buruk menghantui skuad Garuda kalah berhadapan dengan tim Gajah Putih. Dari 14 pertemuan, tim Nas Indonesia hanya bisa menang 3 kali atas Thailand, sementara satu laga lain berakhir imbang. Meski begitu, optimisme tinggi tetap digaungkan para pemain tim Nas Indonesia termasuk Jordi Ahmad. Bek berusia 30 tahun tersebut yakin skuad Merah Putih mampu memenangkan Laga. Tim ini sudah siap, kami akan kembali dari result yang baik melawan Brunei. Jadi kepercayaan tim ini sangat tinggi, jadi ini adalah permainan yang sangat susah. Jadi kami harus pastikan bahwa semua orang ini ready untuk bermain. Ketika ini adalah pula-mahir, dan juga saya menonton! Dari grup itu juga, jadi kami harus berhati-hati-hati-hati-hati. Ada beberapa yang sangat baik, klik mempunyayani dalam tim ini. Jadi ya, kami harus beri-hati-hati-hati. Ketika ini, kami harus beri-hati-hati-hati-hati, kami harus beri-hati baik. Ketika ini kami telah menangkan kecuali futbol, seperti yang kami lakukan pada masa depan. Dan saya harap kita juga bisa bermain lebih baik dalam permainan ini dan juga kita bisa mencapai lebih banyak gol. Jadi, saya positif seperti yang saya katakan di awal. Jadi, kita harap itu baik. Keyakinan tersebut terlihat dari semangat para penggawat timnas Indonesia. Meski baru satu hari mendarat di tanah air, Asnawi dan kolega langsung melahap porsi latihan yang diberikan Coach Shin. Sejumlah strategi pun disiapkan pelatih asal kolega selatan tersebut jelang pertemuan ke-15 kedua tim sepanjang gelaran Piala FF. Jika berhasil mengalahkan Thailand, peluang Indonesia untuk lolos ke babak semifinal semakin terbuka lebar. Terima kasih telah menonton!